Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat suri teman sahabat muslim 78 channel Sebelah hari ini kita berada di depannya Loket Rosalia Indah ya Ini kantor perakilan Rosalia Indah Palembang Oke Ini sudah terparkir 4 unit Rosalia Indah Sebelahnya ada LS Di depan ini ada Spirok Nauli Di depan juga ada Sempatistar Ada Pento Di suasana suri hari ini Ini biasanya full ya Full biasanya garasi Rosalia Indah ini Namun ini baru sampai 4 unit ya 1, 2, 3, 4 Ini baru sampai 4 unit Yang jet bus 3 nya 2 Yang laksana SR2 nya 2 Ini akan menyusul Nanti akan full ini Ini lebih kurang ada 7 bus nanti akan berada disini ya Untuk keberangkatan besok Satu cuman Iya satu Satu Cuman satu Ini terlihat kru nya sedang Mencuci Bus nya Nah di sebelahnya juga ada Rosalia Express ya Ada Rosalia Express Oh ya teman teman Jadi nanti rencananya Rencananya loket harapan jaya Nanti akan berada disitu ya Akan berada di sebelahnya LS Jadi nanti harapan jaya LS Terus inilah apa Rosalia Indah Dan bergandingan disini Ini semakin seru nanti Persaingan ya teman teman Jadi kita lihat ya Lokasinya harapan Harapan jaya nanti Oh ini Lihat dari dekatnya nih Ini Kru nya lagi Nyuci kenaraan Om lagi nyuci om Baru sampai ya om Baru sampai Dari mana ini Dari Berlitar Oh berlitar Jadi berapa unit lagi belum sampai Satu lagi Keraten Yang keraten belum ya Yang dari Bogor Pagi Pagi yang dari Bogor Oh sampainya pagi ya Iya Ini yang unit barunya ya Yang jet bus 3 Yang memakai Mercy 1626 Oh Oh 1626 Nanti akan berdekatan Sama harapan jaya Harapan jaya disini nanti Loketnya Di sebelah LS Kan ada yang tanah kosong itu Om Tanah kosong yang Sebelah showroom itu ya Oh Nanti disitu Harapan jaya Jadi berderet Rosalia Indah LS Harapan jaya Makin teramiah disini Nah itu Loket-loket Trepol-trepol ya Trepol-trepol Ada yang ke Pekan Baru Ada yang ke Medan juga ada Ada yang ke Jambi Nah ini loket-trepol Jadi disini memang ramai Perakilan-perakilan bus Dan Trepol Ini si Pirok Naori Berangkatnya jam 8 malam Sepatisar sudah berangkat tadi Jam 3 sore Oke teman-teman kita akan melihat Lokasi Nanti akan berdirinya Harapan jaya ya Rencananya Saya tahunya Kari Pak Lukman ya Pak Lukman pengurus Harapan jaya di Balembang Oke teman-teman Jadi kita lihat ya Nanti posisinya Rencana ya Saya dikasih tahu Kemarin pas Lewat sini Ada Pak Lukman Informasinya Akan dibuat Loket perwakilan Harapan jaya Jadi untuk loketnya ya Jadi Keperangkatan mungkin nanti Dari sini Keperangkatan atau Apa loket bantuan Kurang tahu juga ya Tapi katanya Nanti akan ada Standby Mobil bus disini Kita lihat dulu Lokasi Lokasi Tempatnya Pas bersebelahan di Showroom Mobil ini ya Teman-teman Pas bersebelahan di sebelah Showroom Mobil JJ Mobil Indow Nah Sini Nah disini Teman-teman nanti Jadi nanti Rencana akan dibangun Loket perwakilan Harapan jaya Selain yang di Selain yang di KM 12 ya Selain yang di KM 14 Tempat Pak Lukman Ada juga tempat Pak Kumis Nanti akan ada disini Nah disini Jadi nanti disana Mungkin dibuat kantornya Terus parkir busnya disini Memang luas ya Bisa Bakal seru ini persaingan Dekat dengan playover juga ya Jadi Lebih terpantau busnya Oke teman-teman Itulah sekilas info ya Untuk Sore hari ini Di Seputaran Jalan Soekarnoata Kilometer 9 Soekarno Bumi Palembang Saya Muslim Penjalanapan Channel Saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat sore Dari bumi Seri Jaya Sampai jumpa